Intro Prediksi Manchester City vs Arsenal tanggal 27 April 2021 Manchester City akan menjamu Arsenal di Etihad Stadium pada pekan ke-33 Premier League 2022-2023 Pertandingan Liga Inggris antara Man City vs Arsenal ini akan live Kamis, tanggal 27 April 2023, jam 2 waktu Indonesia Barat Ini adalah laga yang sangat krusial dalam perburuan gelar juara Bagi Man City, yang notabene merupakan juara bertahan, ini adalah sebuah kesempatan emas yang tak boleh disiasiakan Bagi sang pemimpin klasemen Arsenal, mereka akan berada dalam bahaya besar jika sampai kalah Arsenal masih berada di puncak Namun, 3 hasil imbang secara beruntun membuat pasukan Mikel Arteta cuma memiliki keunggulan semu lima poin atas anak-anak asu Josep Guardiola Arsenal sudah memainkan 32 pertandingan, sementara Man City baru melakoni 30 laga Jika Man City bisa menang di laga nanti, juga dalam dua laga tunda mereka, maka Arsenal akan dikudeta dari posisi teratas Arsenal tak kesulitan mencetak gol, tetapi, belakangan ini, itu tak diimbangi dengan pertahanan yang solid Alhasil, keunggulan mereka atas Man City terus menipis Dalam bentrokan langsung dengan Man City di Etihad Stadium nanti, apabila permainannya tak mengalami peningkatan Maka Arsenal harus bersiap menerima sebuah pukulan yang fatal Manchester City, Ederson, Laporte, Dias, Seton, Grealish, Gundogan, Rodri, Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland Prediksi skor akhir, Manchester City 2-1 Arsenal Man City vs Arsenal, Guardiola sepakat bukan penentu gelar juara Laga Manchester City vs Arsenal banyak diakini jadi final Premier League musim ini Soal ini, Pep Guardiola sepakat dengan Mikel Arteta, bukan penentu juara Manchester City akan menjamu Arsenal di Etihad Stadium, Kamis Dini Hariwip, dalam lanjutan Liga Inggris Menilik posisi kedua tim di papan klasemen, laga ini diakini menjadi final persaingan gelar Saat ini Arsenal masih memimpin dengan keunggulan 5 poin atas Manchester City di posisi 2 Namun sudah memainkan 2 laga lebih banyak 3 poin akan membuka jalan buat kubu yang meraihnya untuk selangkah lebih dekat ke trofi Man City memang kalah posisi, tapi punya faktor-faktor yang menguntungkan Skuat besutan Pep Guardiola itu sedang menang terus di 6 laga terakhir Liga Inggris dan akan menghadapi Arsenal di kandang Sementara Arsenal tampak mulai gugup karena sudah ditahan imbang di 3 partai terakhirnya Ada nuansa Arsenal datang ke Etihad dengan pertaruhan yang lebih besar ketimbang Man City Meski demikian, manajer Arsenal Mikel Arteta percaya laga nanti belum akan menentukan juara musim ini Pandangan yang disepakati oleh bos Man City Pep Guardiola Ini laga yang sangat penting, tapi tak menentukan karena ada banyak lagi pertandingan untuk dimainkan oleh kedua tim Namun kami juga tak bisa membantah betapa pentingnya laga ini Arsenal sudah selalu punya detail-detail luar biasa soal menjaga penguasaan bola Para pemain yang mereka pilih punya kualitas dan teknik tinggi Mikel sudah membawa mereka ke level yang berbeda, mereka sangat kompetitif dan agresif Terima kasih